Tanjung tiram, batu bago, ada siram, ada suaro. Semua yang berhubungan dengan abuse of power, dalam konteks kita memilih gubernur dan memilih wali kota, bupati, di masa pilkada serentak ini, menurut saya itu harus sudah mulai ditinggalkan. Karena semua perbuatan abuse of power itu akan mengorbankan rakyat. Apa kabar saudara? Hari ini kami menghadirkan narasumber yang sangat familiar di kalangan politisi maupun pejabat nasional. Dan hari ini mengingat kita akan menyambut debat publik di tanggal 30 Oktober 2024. Debat publik antara pasangan calon gubernur nomor urut 1 dan calon gubernur nomor urut 2. Di salah satu tempat yang sudah disediakan KPU nantinya. Seperti apa gambaran ataupun asumsi dari politisi senior yang hadir saat ini sebagai narasumber kita yang juga wakil ketua majelis suro dari Partai Umat, MS Kabar. Apa kabar bang MS Kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat saja, baik. Abang melihat situasi di Sumatera Utara, situasi politik seperti apa hari ini bang MS Kabar? Ya kita harus mendorong. Kita harus mendorong proses demokratisasi. Di Sumatera Utara ini harus betul-betul menarik. Karena kita ini multi kultur, multi etnis, berbagai macam bahasa. Bagaimana kita tetap Sumatera Utara yang betul-betul satu. Jadi satu kita semua untuk Sumatera Utara. Jadi berbeda-beda pilihan, berbeda-beda pilihan, berbeda-beda partai-partai politik. Untuk menentukan siapa calon gubernur yang terbaik, maka kita harus dorong supaya demokrasi ini betul-betul melahirkan pemimpin, melahirkan gubernur yang terpilih, yang bisa menjawab, menyelesaikan tantangan-tantangan persoalan di Sumatera Utara ini. Ya, tapi Bang MS Kabar kalau kita berbicara pimpinan terbaik, mungkin semua antar pasangan calon pendukungnya ini menyatakan calon mereka lah, yang mereka usung, yang paling terbaik dan layak untuk dipilih. Tapi kalau menurut Bang MS Kabar melihat dari situasi masyarakat sosialnya. Pemimpin, apalagi ini kan sekarang calon hanya dua ya. Hanya ada dua kandidat. Yang satu pernah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai gubernur, yang satu juga sebagai wali kota. Nah, jadi artinya peran, tugas, tanggung jawab, prestasi itu bisa menjadi tolo ukur penilaian. Jadi memang semua mengatakan bahwasannya yang diusung itu adalah yang terbaik. Betul. Tetapi jangan lupa, experience, pengalaman, kompetensi itu juga merupakan tolo ukur. Jadi semakin besar wilayah yang dipertanggung jawabkan, dan kemudian tantangan-tantangan yang dihadapin itu begitu luar biasa, dan ketika itu diatasin, saya kira itu sebuah prestasi. Katakanlah begini, siapa sih gubernur di Indonesia ini yang betul-betul sukses dalam konteks ketika kita semua menghadapin musibah nasional COVID? Ya, seluruh Indonesia kan? Anggaran belanja negara tersedot semua ke situ. Nah, ternyata Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi yang dinilai sukses. Paling tidak, misalnya, tidak ada temuan badan pemeriksa keuangan. Itu kan sebuah prestasi. Baik, nah itu contoh. Jadi artinya, kita di dalam menentukan pilihan itu, sebagai masyarakat, harus melihat apa yang sudah dikerjakan. Baik, meskipun kemarin ada kasus kepala dinas di masa salah satu pasangan colo ini, tersangkut juga bang ternyata, terkait dengan penggunaan anggaran dana COVID. Tapi kan di situ debatable, ya. Ada persoalan-persoalan yang orang melihatnya ini proyek. Ya kan, proyek. Tapi faktanya, ya, faktanya badan pemeriksa keuangan kan tidak ada temuan. Jadi, tapi saya pikir itu tidak usah jadi perdebatan. Baik, tapi yang penting bahwa seorang pemimpin itu, dia teruji. Dia teruji dengan pengalaman, kemudian bagaimana sikap dan komitmennya terhadap masyarakat ke depan. Jadi, gagasan-gagasan konkret yang bisa kita nilai secara bersama-sama. Ya, antara nomor satu dan juga nomor dua nanti untuk Pilgo Besu. Yang memungkinkan terbaik di mata masyarakat, bang. Bukan mata politisi. Menurut abang, siapa yang dibutuhkan? Ya, jadi gini, pemimpin itu adalah yang bisa menyelesaikan masalah. Dia harus bisa menyelesaikan masalah, dan kemudian dia betul-betul, gitu ya, dia betul-betul memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya gini, contoh, saya pikir di Sumatera Utara itu persoalan yang berhubungan dengan tenaga-tenaga medis, misalnya. Berapa jumlah kecamatan? Berapa jumlah lurah? Berapa jumlah desa? Kemudian, seorang pemimpin lihat, ini butuh dokter sekian. Nah, apa yang bisa dipuat untuk melayani masyarakat, kesehatan masyarakat itu, sehingga dia mengatakan, saya dalam tempo lima tahun yang akan datang, saya persiapkan dokter itu sekian ratus orang yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu kan sesuatu. Nah, begitu juga terhadap masyarakat-masyarakat pantai kita, ya, nelayan-nelayan kita. Baik, lebih detail, Bang. Kita bahas dua-duanya. Mulai dari pasangan calon nomor urut satu. Abang melihatnya seperti apa? Jadi, kalau kita lihat ya, nomor satu itu kan wali kota. Ya, ini Bobby Afes Nasitun dan juga pasangan-pasangannya Surya. Kita lihat pasangan lainnya. Baik. Jadi, artinya pengalaman Bobby ketika jadi wali kota, apa prestasi yang betul-betul menyenangkan masyarakat? Yang membuat masyarakat itu bangga, yang membuat masyarakat itu optimis, yang membuat masyarakat itu mengatakan inilah pilihan. Nah, jadi artinya, apa yang dikerjakan itu akan menjadi penilaian. Gitu. Nah, saya kira masyarakat itu punya persepsi. Nah, jadi, dia wali kota saja misalnya belum selesai. Nah, gitu kan. Belum selesai. Kemudian ada agenda-agenda yang program-program yang dinilai juga banyak tanda tanya. Misalnya ada program UHC berobat gratis masyarakat kota Medan hanya menggunakan KTP. Lalu pembangunannya juga banyak sekali bang. Sampai sekarang masih dikerjakan juga. Nah, artinya kan belum selesai. Baik. Ya kan? Belum selesai. Nah, jadi, begitu juga terhadap misalnya gubernur. Ya kan? Gubernur dengan tantangan yang dihadapi. Bobi kan hanya kota Medan. Baik. Nah, kalau gubernur kan wilayah Sumatera Utara. Ya kan? Nah, jadi secara keseluruhan, nah, masalah Sumatera Utara ini, ya kan? Publik bisa menilai. Apa yang dilakukan selama ini? Ya kan? Artinya wali kota ini abang anggap ketika dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur ini belum siap. Belum matang. Ya, kalau saya dicangka si pribadi sebetulnya Bobi harus teruskan wali kotanya. Dia harus menjadi pemimpin masa depan. Harusnya? Iya. Ya, karena dia masih muda. Dia masih muda. Baik, kita beralih ke pasangan nomor urut dua. Edira Mayadi dan juga Hasan Basri Sagala. Kalau menurut abang seperti apa? Jadi, kalau Edira Mayadi kita sudah paham lah. Kita sudah lihat bagaimana dia selama mendapat amanat sebagai gubernur dia melaksanakan tugas-tugas itu sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapin. Ya kan? Juga sangat dipengaruhi oleh situasi nasional. Ya kan? Karena Sumatera Utara itu kan gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi, apa yang dilakukan oleh gubernur itu sangat besar pengaruh pemerintah pusat. Ini yang banyak orang tidak paham. Artinya, apa yang dilakukan dia ketika menjabat itu merupakan perintah dari pusat. Ya. Harusnya sinkron. Pusat harus support. Berapa persen kewenangan dari gubernur ketika dia menjabat sebagai gubernur dan juga kewenangan pusat? Bahasanya adalah gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. saya misalnya mengatakan gini, sumbangan GDP Sumatera Utara itu 600 triliun ke pusat. Berapa yang kembali ke daerah? Nah, ini kan harusnya semua yang terlibat dengan Sumatera Utara harus mengejar itu untuk memajukan Sumatera Utara. Nah, gubernur punya ide-ide, punya gagasan-gagasan. Ya kan? Nah, apabila itu tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat juga Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa Sumatera Utara ini harus berkesinambungan. Baik, ada satu kasus Bang ketika Idy Remayadi mungkin menjadi perbincangan publik ketika membuat membuat sebuah program ataupun proyek multi-years 2,7 triliun rupiah. Dan saat ini masih juga menjadi perbincangan publik karena ketika pembuatan proyek tersebut ternyata tidak tertera dalam APBD dan ternyata juga proyek tersebut tidak siap. Sama ketika publik menyoroti Bobi Afef Nasution yang menjadi wali kota ternyata juga proyeknya tidak siap. Ternyata sama-sama ini Bang. Apa melihatnya seperti apa? Saya mencoba untuk keluar dari pertanyaan itu tapi memberikan ilustrasi. Ya kan? Ada satu provinsi di Pulau Jawa apa yang sudah dilakukan oleh gubernur begitu luar biasa respon publik. Tapi pemerintah pusat itu menganggap tidak punya nilai. Bayangkan padan itu dibiayai oleh APBD yang tersedia. Nah sementara untuk Sumatera Utara ketika bicara angka 2,7 triliun itu adalah pusat. Nah ketika daerah sudah mengajukan kepada pusat kemudian disepakati lalu kemudian tidak terwujud 2,7 triliun APBD Bang? Bukan APBN. Betul. Tapi itu pasti kontribusi dari pusat. Kalau itu proyek-proyek pusat. Dan kemudian jangan lupa kebiasaan kita hari ini adalah deficit budget. Jadi berhutang. Nah jadi hutang ini biasanya melanjutkan hutang-hutang terdahulu. Terdahulu. Baik. jadi saya lebih cenderung pemimpin itu adalah pemimpin yang dapat mengatasi masalah dan kemudian berkelanjutan. Jadi untuk Sumatera Utara saya sampaikan kepada banyak tokoh-tokoh yang bertemu secara face to face saya bilang untuk membangun Sumatera Utara itu harus dia continue berkelanjutan. Jangan ganti gubernur ganti kebijakan. Sama juga dengan wali kota Medan. Nah Medan itu akan menjadi kota apa? Kota Megapolitan atau Mega Kota Agropolitan. Itu kan tantangan. Nah jadi Bobi selama ini ketika jadi wali kota dia mau mengajak Medan itu sebagai kota apa? Nah gitu. Jadi Sumatera Utara ada wilayah Danotoba punya potensi tersendiri. ya kan ada Humbang Hasundutan dia punya potensi wilayah tersendiri. Kemudian ada Kabupaten Karo yang bisa menghasilkan hampir 600 ribu ton jagung tiap tahun. Bagaimana itu diolah sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Nah jadi saya pikir kesinambungan itu penting. Baik mungkin masyarakat yang menonton sejarah kita butuh jawaban lebih detail lagi abang menyampaikan pemimpinan yang wajib mereka pilih ataupun yang layak untuk dipilih adalah pemimpin yang bisa memberikan solusi yang berkesenambungan juga dengan pusat tentunya yang bisa mampu apa ya menyelesaikan persoalan abang melihat pasangan nomor satu Bobi Afrinasution dan juga Surya apakah bisa saya melihat bahwa jam terbang ya jam terbang pengalaman dan kemudian komunikasi dengan masyarakat dan kemudian opini-opini yang timbul di tengah-tengah masyarakat saya kira itu semua saling mempengaruhi ya kan oleh karena itu saya dari awal sebenarnya sangat berharap Bobi itu terusin wali kotanya jadi pekerjaan dia selesai kemudian orang menilai bahwa ini betul-betul luar biasa baik untuk pasangan nomor dua untuk pasangan nomor dua juga sama Edi Ramayadi dan juga saya sangat berharap bahwa pasangan Edi Ramayadi dengan Sagala ini itu bisa membikin Sumatera Utara itu jauh lebih harmonis lebih istilahnya saling isi mengisi dari semua komponen masyarakat yang ada Sumatera Utara dan membangun Sumatera Utara ini apa pasanya pasanya itu tercapai karena saya katakan tadi bahwa kontribusi Sumatera Utara itu sangat besar nah maka dia harus kembali ke Sumatera Utara sehingga membangun bersejahterakan masyarakat Sumatera Utara nah saya melihat nih ya mungkin publik tidak tidak sama tidak sama dengan pendapat saya tapi saya lihat Edi Ramayadi Edi Ramayadi sebagai orang yang sangat mempengalak sangat lama dalam dunia strategis ya strategi pembangunan ya apalagi presiden juga adalah dulu orang kostrat nah saya pikir ini sebuah apa sebuah kesinambungan yang betul-betul harus bermanfaat untuk Sumatera Utara baik Bang MSK Bang kalau kita berbicara tadi mungkin sekitar 15 menit tadi sudah kita bincangkan itu kan kita melihat dari kacamata politik positif tapi pada kenyataannya politik ini bisa bermanfaat banyak hal-hal yang tidak kita lihat ini bisa terjadi di lapangan seperti dalam field press kemarin kita berharap ketika kami bertanya siapa yang akan terpilih abang menjawab ketika itu adalah Anies Baswedan mungkin menjadi pilihan yang tepat tapi tidak terwujud nah ketika kita berbicara politik field gupsu 2024 ini apakah manuver seperti yang terjadi di press ini terjadi lagi di Sumatera Utara politik itu semua mungkin ya kan mungkin nah persoalannya adalah kan ada suasana baru ya suka tidak suka ya suka tidak suka bahasa cawe-cawe itu kan ada ada masih bang menurut Abang masih ada bahasa cawe-cawe itu kan ada baik dari presiden sekarang presidennya berubah presidennya lebih sangat berpikir bagaimana membangun bangsa ini secara bersama-sama jadi presiden yang terpilih sekarang itu kan sudah bikin statement ya kan dia ingin merangkul semua ya kan artinya semua diberi kesempatan nah karena mau diberi kesempatan maka enggak perlu ada intervensi-intervensi enggak perlu misalnya memanggil kepala desa memanggil lurah memanggil camat kemudian membuat pressure-pressure membuat manuver-manuver menurut saya itu abuse of power artinya Abang juga melihat nekanan ini ada terjadi di Sumatera Utara nah itu kan pantunnya ada pantun yang saya dengar itu adalah Tanjung Tiram Batu Bago ada Siram ada Suaro ini pantun dari Tanjung Balai jadi ketika saya berkunjung ke daerah-daerah saya merekam bahasa itu gitu kan jadi artinya apa semua yang berhubungan dengan abuse of power dalam konteks kita memilih gubernur dan memilih wali kota bupati di masa pilkada serentak ini menurut saya itu harus sudah mulai ditinggalkan karena semua perbuatan abuse of power itu akan mengorbankan rakyat tapi siapa yang tidak tergiur ketika diberikan amplop berisi uang untuk memilih salah satu pasangan calon harusnya semua berpikir ini uang dari mana ini uang apa ya kan kalau dia misalnya ketika mau apa mau mengguyur besar-besaran nanti kan dia berpikir bagaimana mengembalikan menurut saya itu harus di stop lah artinya ada imbas ke depannya jadi artinya itu akan merugikan masyarakat sendiri ya kan masyarakat karena sudah merasa diberi berapa rupiah tapi selama lima tahun ya kan justru tidak ada perhatian untuk mereka tidak ada mensejahterakan mereka menurut saya ini cara-cara ini harus ditinggalkan dan kepada aparat-aparat ya kan kebiasaan-kebiasaan jelek selama lima tahun ini itu harus dikubur habis-habis mari kita lahirkan pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat tapi ada dua calon saat ini ada nomor satu Bobia Finansitin dan juga Surya dan juga pasangan nomor urut dua Edi Ramayadi dan juga Hasan Basri Sagala dari dua ini abang melihat siapa yang melakukan politik tekanan ini yang apa namanya yang merasa mendapatkan kekuasaan mendukungkan kekuasaan itu pasti ya kan nah kalau mau jujur ya kalau mau jujur ya saya sebenarnya sangat berharap ya kepemimpinan di Sumatera Utara itu berkesinambungan ya dulu nih dulu saya berpikir wah Sumatera Utara ini hebat karena ada Edi Ramayadi ada Ejek ya kan jadi selesai Edi Ramayadi Ejek maju kemudian ada Wali Kota Medan Saudara Bobby ya kan setelah Ejek selesai Bobby maju itu kan bagus karena ini kan putra-putra Sumatera Utara gitu kan yang menurut saya mereka semua punya potensi nah tetapi dalam situasi yang ada sekarang ini ya saya lebih cenderung ya lebih cenderung mari kita bangun Sumatera Utara dengan kesinambungan pembangunan yang tidak putus dan kemudian didukung oleh partai-partai politik dengan satu catatan bahwa siapapun gubernur maka mereka melaksanakan perintah undang-undang itu yang paling pokok jadi saya bukan gubernur demokrat tapi saya adalah gubernur Sumatera Utara yang berpegang teguh terhadap apa perintah undang-undang nah gitu ya Bang Emes Kaban tanggal 30 nanti akan ada debat apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat nanti ketika mendengar debat-debat tersebut ya jadi yang namanya perdebatan harus lebih mengutamakan apa yang akan dikerjakan ya apa yang akan dikerjakan ya apa yang akan diberikan untuk rakyat apa yang diberikan untuk masyarakat sehingga kehidupan itu bisa meningkat sekarang ini suasananya pendapatannya rendah biaya hidupnya lebih mahal nah bagaimana gubernur calon-calon gubernur memberikan jawaban terhadap suasana seperti itu jadi berikanlah apa yang terbaik untuk masyarakat itu dengan gagasan-gagasan ya kalau saya cenderung begitu oke Bang Emes Kaban kita tunggu nanti bang seperti apa nanti apakah publik masih mendukung nomor 1 atau mendukung nomor 2 atau nanti ada alternatif opsi ketika mereka nanti datang ke TPS di tanggal 27 November 2024 Bang Emes Kaban saya berharap seluruh masyarakat Sumatera Utara ya betul-betul melaksanakan momentum ini demi Sumatera Utara yang lebih berkesinambungan lebih berkelanjutan lebih berwibawa ya lebih bermartabat dan ya barangkali semangat Marsipaturi Kutana Abi perlu diudup kembali lagi baik terima kasih mudah-mudahan Edi Ramayadi bisa jadi lagi baik terima kasih Bang Emes Kaban saya selalu Bang ya oke demikian tadi saudara banyak cara kita dengan politisi senior dan juga wakil ketua majelis suro partai umat Emes Kaban saya Prasuti untuk program eksklusif sampai jumpa